cuman dulu banget nih, udah gitu in Jepang halo teman-teman Daikaster Indonesia selamat datang lagi di channel Garasi C9 dan kali ini saya akan melakukan unboxing ini adalah Daikaster yang sudah saya ikuti melang dari lama banget ini sebenarnya saya titipin di selernya itu dari bulan Desember 2019 lama banget udah nah sebenarnya ini kayaknya isinya itu hasil menang beberapa kali lelah saya titipin jadi saya akan bongkar apa aja nih langsung aja kita bongkar baik teman-teman ini dia paketnya dari Tiki datangnya diantar mukaan Tiki langsung aja kita buka ini datang dengan bungkus kue lebaran ya tapi enak ya sama seperti yang dibuka kue lebaran jadi pakai solasi nah wih dapet koran tegol banget nah itu dia teman-teman yang pertama kondisinya loose dan apa adanya iya betul karena ini sudah di loose sama orangnya dan mungkin juga udah jadi mainan anak-anak mungkin ya kita gak tau juga karena ini hasil menang lelah kondisinya ada beberapa cat yang terkelupas disini disini pinggir pinggir terutama dan juga di sebelah sini kemudian ini bannya tapi masih oke dan ini adalah Tomica reguler namanya itu apa ini Terex Dam nomor F 22 wow F22 made in Japan waduh tahun berapa nih mobil udah lama banget kayaknya ini kalau nomor F itu setau saya Tomica itu udah jadul itu Tomica jaman dulu banget lah ada nomor F nya di depannya kalau sekarang kan nomornya 1 sampai 120 ya yang kecil tambahannya yang long itu dari 121 sampai 140 ya nah ini kalau udah pakai F ini ini jaman dulu banget nih udah gitu made in Jepang lagi jadi Tomica itu sekarang kan made in Vietnam sebelum Vietnam itu Cina sebelum Cina baru Jepang oke ya kita simpen mungkin ini ada nilai lebihnya ya dari mata kolektor nah bentuknya ini lucu ya seperti mobil yang ada di tambang-tambang oh saya jadi ingat saya ada ini Tamiya nya nah ini wow mungkin dulu saya beli ini itu karena ada ini nih wah iya 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 bener 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 saya punya ini ini Tamiya ya Tamiya ini Mini 42D yang Bigfoot bukan gede cuma kayaknya udah seret ini gak lama lucu juga ya ada kakak tuh lucu 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 ya selanjutnya ini adalah Tomica juga F nomor 06 made in China Ujadu ini oke kita lihat nomor 95 nya apakah itu wuuu waduh temen-temen ini bener-bener Tomica yang bersejarah juga buat saya ini juga kita lihat dalamnya ya mudah-mudahan masih bagus ini kondisinya wah cakep banget item yang nostalgi ya buat saya kenapa? karena ini ya ingat saya ya waktu saya dulu mulai koleksi ini Tomica ketiga yang saya punya jadi yang pertama itu Hinopovia yang kedua itu karir animal karir ya yang pingwin nah ini adalah yang ketiga jadi dulu saya pengen mengkoleksi Tomica truck dan bis awalnya itu next item nomor 15 made in China tahun 2008 ada yang bisa nebak tung 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 weh hammer H2 hammer H2 kenapa saya beli ya kayaknya saya suka aja nih apa ya oh ini kayaknya ini skalanya kenapa 167 itu karena nanti ada temennya di Omica yang super silhouette itu 167 juga wuuh ini ya pas sama kali saya punya ya sebelumnya sebelum pernah punya hammer wah lumayan tidak ada yang bisa dibuka ya ini bisa dibuka ya ini bisa dibuka temen-temen ternyata ada perl ya ini bener ya 2005 2004 dan ini termasuk yang awal-awal kenapa? karena boxnya tuh gini ya H0408 setelah saya 08 disini sama dengan 08 berarti ini sama-sama dikeluarkan di tengah-tengah box baik temen-temen itu dia 3 item nostalgia buat saya yang ini sebenernya gak nostalgia banget cuman pengen beli aja dan semoga bermanfaat dan kalau mau lihat detailnya langsung aja ini dia terima kasih sudah menonton dan bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax terima kasih terima kasih